Halo ko friends, jika menemukan soal seperti ini, perhatikan ilustrasi berikut. Kita misalkan sebuah lokomotif yang kita simbolkan dengan A, bukit kita simbolkan dengan B, dan bunyi kita simbolkan dengan C, yang merambat di udara. Di sini mula-mula jarak lokomotif ke bukit adalah S, kita misalkan lokomotif tersebut bergerak dengan kecepatan U menuju bukit, dan cepat rambat bunyi di udara adalah U aksen. Ini adalah keadaan mula-mula, kita anggap saja di sini kecepatan rambat bunyi di udara itu jauh lebih besar daripada kecepatan lokomotif uap bergerak, sehingga bunyi akan tiba terlebih dahulu ke bukit dibandingkan dengan kereta atau lokomotif. Kita asumsikan waktu yang diperlukan oleh bunyi merambat dari lokomotif ke bukit itu adalah T1. T1 adalah waktu yang diperlukan bunyi merambat dari lokomotif ke bukit. Setelah mencapai bukit, bunyi akan dipantulkan oleh bukit menuju ke lokomotif kembali. Perhatikan gambar yang bawah ya, di sini bunyi mula-mula dari lokomotif mencapai bukit dalam waktu T1. Kemudian setelah mencapai bukit, bunyi dipantulkan oleh bukit menuju ke lokomotif. Kita misalkan di sini bunyi sampai ke lokomotif pada waktu T2 setelah dipantulkan. Jadi T2 adalah waktu yang diperlukan bunyi merambat dari bukit ke lokomotif setelah bunyi tersebut dipantulkan. Dan kita lihat bahwa posisi lokomotif bukan pada posisi awalnya, tapi sudah berpindah ya. Kita misalkan perpindahannya sejauh SA. Perhatikan skema berikut. Di sini untuk C adalah lintasan yang ditempuh oleh bunyi ya, selama bergerak. Hingga masinis lokomotif mendengar gemap fluid. Mula-mula tadi bunyi bergerak atau merambat dari lokomotif menuju bukit, yang mana jaraknya adalah S. Kita tahu bahwa kecepatan dari bunyi sendiri di udara adalah U aksen. Dan T1 adalah waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat dari lokomotif pada posisi awal ya, menuju ke bukit. Sehingga kita dapatkan hubungan bahwa S itu sama dengan U aksen dikali T1. Setelah bunyi mencapai bukit, bunyi dipantulkan sejauh U aksen dikali dengan T2. Di mana T2 adalah waktu yang diperlukan bunyi merambat dari bukit menuju ke lokomotif setelah dipantulkan oleh bukit ya. U aksen tadi adalah cepat rambat bunyi di udara. Dan pada saat itu, pada saat lokomotif atau masinis di lokomotif sudah mendengar bunyi yang dipantulkan oleh bukit, jarak yang ditempuh oleh lokomotif tersebut adalah U dikali dengan T1 ditambah T2. U adalah kecepatan lokomotif bergerak, T1 adalah waktu yang diperlukan bunyi mencapai bukit ya, dan T2 adalah waktu yang diperlukan bunyi dari bukit mencapai lokomotif. Maka waktu totalnya adalah T1 ditambah T2. Dari skema ini, kita dapatkan hubungan bahwa U aksen dikali dengan T1 dikurangi dengan U aksen dikali dengan T2, sama dengan U dikali dengan T1 ditambah dengan T2. Tentunya untuk menjawab soal ini hingga mendapatkan persamaan seperti ini, kita harus memahami rumus yang berlaku pada kasus gerak lurus beraturan atau kecepatan konstan ya, di mana jarak tempuh merupakan perkalian antara kecepatan atau kelajuan dengan waktu tempuhnya. Nah pada soal ini berlaku karena kecepatan lokomotif bergerak konstan, dan kecepatan rambat bunyi di udara konstan, maka berlaku konsep gerak lurus beraturan ya, sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini dari langkah-langkah sebelumnya. Dari sini kita dapatkan bahwa U aksen dikali dengan T1 dikurangi dengan T2, sama dengan U dikalikan dengan T1 ditambah dengan T2. Dari langkah sebelumnya juga kita sudah dapatkan bahwa S itu sama dengan U aksen dikali dengan T1. Pada soal diketahui jarak antara lokomotif dengan bukit mula-mula 0,9 km, maka S nya ya, sama dengan 0,9 km, ini sama dengan 900 meter. Diketahui juga cepat rambat bunyi di udara yaitu U aksen sama dengan 320 meter per second. Masinis lokomotif mendengar gema peluit 5 detik setelah peluit dibunyikan. Artinya waktu total yang dibutuhkan bunyi dari mulai bergerak atau merambat dari lokomotif menuju bukit, dan dari bukit menuju lokomotif yaitu T1 tambah T2 ya. T1 ditambah dengan T2 sama dengan 5 detik atau 5 second. Dari sini kita peroleh bahwa jika nilai T1 ditambah T2 sama dengan 5, maka nilai T2 itu sama dengan 5 dikurangi dengan T1. Kita tinjau persamaan ini, U aksen dikali dengan T1 dikurangi dengan T2 nya adalah 5 dikurangi dengan T1. Ini sama dengan U dikali dengan T1 ditambah dengan T2. Kita dapatkan U aksen dikali dengan 2T1 dikurangi dengan 5 ya. Sama dengan U dikali dengan T1 tambah T2 tadi adalah 5. Maka untuk menentukan U, U sama dengan U aksen dikali dengan 2T1 dikurangi dengan 5 dibagi dengan 5. Kita tahu bahwa S sama dengan U aksen dikali dengan T1. Maka T1 sama dengan S dibagi dengan U aksen. Artinya persamaan ini dapat dituliskan sebagai U aksen dibagi dengan 5 dikali dengan 2 dikali dengan S dibagi dengan U aksen dikurangi dengan 5. Kita dapatkan persamaan seperti ini tadi ya. U sama dengan U aksen dikali dengan 2 dikali S dibagi dengan U aksen dikurangi dengan 5 dibagi dengan 5. Selanjutnya kita kalikan U aksen ke dalam ya. Maka sama dengan 2S dikurangi dengan 5 U aksen dibagi dengan 5. Ini adalah U nya atau kecepatan lokomotif bergerak mendekati bukit. Jadi U sama dengan 2S dikurangi dengan 5 U aksen dibagi dengan 5. Kita masukkan nilai-nilainya tadi ya. Di mana nilai S nya sama dengan 900 meter dan U aksennya sama dengan 320 meter per second. Maka disini sama dengan 2 dikali dengan 900 dikurangi dengan 5 dikali dengan 320 dibagi 5. Ini sama dengan 200 dibagi dengan 5 yaitu sama dengan 40 meter per second. Maka kecepatan lokomotif bergerak menuju bukit itu adalah sebesar 40 meter per second. Sampai jumpa di soal selanjutnya.